Intro Ita zaman Nabi Muhammad s.a.w. ini yang dicatat oleh ahli tarah oleh kanji nabi hijroh ini bareng di dalam pulau terus kanji nabi awal nyuruh di dalam hijroh di dalam medinah itu di dalam pulau sebagian pun di dalam khabasyah, di dalam etopia yang dipimpin adalah Ja'far bin Nabi Talib terus adik ibn Sidina Ali terus sohabat di dalam hijroh di dalam khabasyah terus kemudian hijroh pertama di dalam medinah itu sekitar yang di dalam pulau semacam-macam berhasil nabi di dalam kemulia karena rekan yang mulia itu dari sunnah tua itu tidak munafek karena sampai melarat itu tidak munafek mereka tidak dibodohnya tapi kalau mulia itu jadi pejabat, jadi gede itu tidak munafek mereka sudah berhasil itu sunnah tua itu terus rekan melarat itu tidak tapi ketemu orang jujur mereka sudah berhasil itu tapi ketemu orang jujur munafek karena ada yang gede, ada tokoh gede kalau ingin steril saking pecundang-pecundang buatan sakit dengan Rasulullah itu yang paling disenangi Allah ini buatan terbebas saking mereka munafek terus yang munafek itu tidak sakit obat tidak berhasil hukumnya kalau terangkan itu saja karena kita sering menyebut kata munafek tapi tidak paham munafek itu level-levelan ada level paling ekstrim itu yang menyebut itu yang menghenti orang iman dari Allah dan Rasul jadi pura-pura iman tapi hakikatnya orang iman itu yang disebut tidak munafek itu tidak apa tidak apa tidak apa yang munafek itu ada iman dengan Allah dan Rasul ada iman dengan percaya anak kia itu tidak apa ulama itu tidak apa tapi tidak diurusannya terus mengakali sedikit-sedikit proposal itu orang munafek kelas berat itu juga tetap di suaranya dari tukang dengan tukang bahwa dihisap sedikit-sedikit tapi tetap di suaranya bahwa tidak apa 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 karena Nabi balik di Bahwa saya tidak banyak cerita dengan Sohabat yang didulis tapi saya berguna ini adalah sohabat yang paling lucu, karena itu mabuk mabuk, ya mabuk, mabuk itu tapi saya mengedarkan saja, saya mabuk dia itu tiap mabuk seperti di tersir ini jarang diungkapkan para kiai, makanya saya jelaskan saya baca kitab ini di syarahnya ikhya dan dibenarkan oleh beberapa riwayat ahli hadis namanya itu ayman sohabat yang paling lucu, paling menyenangkan nabi itu adalah ayman itu penggawaannya itu mabuk, kaya itu ngabuk, kaya itu mabuk, kaya itu mabuk, kaya itu mabuk, kaya itu mabuk kita berdagang itu berkata, mau nabi kita, ayo kita mabuk, teri yang di teri, nabi kan mabuk, terus, ayo ayman, ayo makan mabuk, makan, makan, makan ya rasulullah akan makan, kita bayar, itu tidak ada dia, tidak ada di tempat, kita akan makan mau saja tokoh bayari, mau saja rakyat bayari tokoh dia terang-terang itu berkacau kan akhirnya Nabi ngutus bayari, itu berkali kali jadi aku jarang marung berugin, mereka rapantus berugin bayar aku jadi itu aku berhitung, jadi itu repot kancaran yang melalui itu tapi aku tidak tapi aku tidak berusaha, karena aku berusaha jadi aku berusaha 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 jadi orang yang baik berusaha aku bisa ber tanya berkata, senangannya mabuk ini hadis ini berita gembira jadi kalian saat itu biasa bagaimana cara ada pasir karena mereka waktu nabi suga, yang ada orang mabuk saya membeli antirasa dari dijilid 60 kali terus ala ro'il imam, nabi pernah 40 kali sehingga ulama itu khilaf kalau orang mabuk ingin tobat itu, dicambuk berapa kali ada bilang 40, 60 karena nabi ketika menjilid Nu'aiman, itu sekitar itu Nah tapi ini yang perlu diingat, ini hadis di Bukhari Ketika sohabat menghujat iman Saya menghujat Nabi, saya menghujat akrabi Nabi Senangannya Nabi saya menghujat saya Terus dilaknati sohabat, dimaki-maki Tapi Nabi mengatakan Sehingga dalam syarafat khulbari Di kitab sarahnya, kitab Bukhari, Fatul Bari mengatakan Tidak termasuk syarat mahabbah, orang terbibas dari semua dosa Buktinya Nabi yang mabuk di depan Nabi Dan Nabi tahu kesalahannya Nabi Nabi masih disifati Yuhibu Woha Warasul Banyak orang yang berlebihan mentastit Banyak orang nakal yang masih mencintai Allah dan Rasul Banyak orang rasulat, yang bisa menghujat kekirsaan Dan mereka menghujat kekirsaan Paham? Banyak orang tukang Zina, yang mencintai Kiyai Dan mereka mencintai Kiyai Mereka mencintai Kiyai Jadi, seperti di Nurani yang benar Ini yang salah Logikanya, mereka menuruti nafsu Saya tidak mencintai Kiyai, saya mencintai Kiyai Kiyai itu penghalang Tapi manusia itu kalah dengan Nurani Banyak orang tukang Zina, yang mencintai Kiyai Banyak orang mencintai Kiyai Banyak orang mencintai Kiyai Banyak orang mencintai Kiyai Mencintai Kiyai itu problem Makanya Anda harus yakin Nurani itu tidak bisa dimatikan Balil Insan ala nafsihi Basir Banyak orang yang tidak percaya Saya tidak berbicara Fatwa ini memang tidak lazim Di dunia orang yang selesai Senggara tahu mengaji tidak lazim Tapi antar ulama ini lazim Di dunia orang yang nonet, nggak tahu ngaji Nggak tahu empower Saya repot Yang tidak mengeris Saya mencintai, di bawah saya Ini yang menyenangkan Aku menyenangkan apaan Iya, itu. Saya menyenangkan Ini yang menyenangkan Yang jelas, manisnya menyenangkan Danlah yang menyenangkan Apa yang menyenangkan Danlah banyak orang menyenangkan Yang menyenangkan Xenang, jangan begitu Mungkin itu paling menyenangkan dari dunia ulama ya sudah begitu Allah itu ngetikahannya Ibn Khajir ala sekolah ini tidak termasuk syarat mahkabah orang harus terbebas semua dosa buktinya nu'aiman emasulullah dan rasulullah tahu kalau rasulullah tidak tahu mungkin orang bisa menta'wil mergoh rasulullah tidak tahu sehingga beliau mensifati ya kibuwa hawa rasulullah tapi rasulullah itu tahu kelakuan sering bodoh ini berkali-kali bodoh ini nabi tapi nabi yang mau huyu termasuk yang lucunya nabi terus nyifati lagi terus nabi aku itu orang tahu bisa disenang orang kalau nu'aiman nyenang aku karena orang mabuk agak sopan tapi nabi ini nabi ya vulgar harusnya lakuannya nu'aiman itu kalau gadah cerita nu'aiman itu gadah saya karena di kepentingan belah jenengan sampai nerapati soleh itu itu di kitab-kitab di sara-sara itu kalau nu'aiman itu kurang ajari saya tidak menghantikan sehingga nabi nabi ulang sul untuk nabi wa ta'ala sampai nabi wa ta'ala jadi yang paling parah era Sidina Usman jadi nu'aiman itu saking kurang ajari itu orang utah itu orang utah itu orang utah itu orang utah orang utah saat itu ketika menjid saya menghuyuh yang menghuyuh yang menghuyuh itu tidak ada keramik itu tidak ada tidak ada keramik di tengah hati ini semacam karangan begitu perkebunan seperti karangan barang di ganteng dan malah di parang ini di parang dekat mimbar itu bisa menghuyuh anak ajari di dalam anak ajari anak ajari anak ajari anak ajari dibengok sahabat anak ajari anak ajari anak ajari akhirnya ini sumpah bahwa aku tidak ketemu orang yang berdani ini aku tidak adriban, aku tidak jua atau tidak pukul terus nanti berang-anggir di sana, aku tidak tahu apa yang dikasih aku kurang mengajari itu pas dengan Usman, itu adalah khalifah Amirul Mu'minin khalifah, khalifah itu pas Amirul Mu'minin itu ikhtikaf Usman terkenal di Usman bin Affan itu malah siwung, aku tahu di ganteng mana aku ingin roh, yang bodohnya aku nyanyi nimbar ya, ditutup dengan Usman hahaha hahaha akhirnya Usman ditutup tidak mengajari itu, mengajari itu dan mengajari itu sempurusnya akhirnya sempurusnya mengajari, Amirul Mu'minin yang ada, ada Amirul Mu'minin dipentuk hahaha tapi aku hanya baru mengerti kelakuan itu karena iman itu, aku menahan diri dan tidak tahu di sifatnya Allah yang berkibu, wah Rasulullah tapi aku juga balik ini loh ini aku mau cerita jadi tidak gampang tapi aku harus tenang kalau orang khusuk-khusuk kadang orang khusuk ke bintungannya manti aku harus manti ke pinggiran itu jadi gede, mapan umarkai yang fasik itu, berarti dia mengambil untuk fasilitas agama ingin makan orang-orang yang memiliki yang memiliki nabi jadi nyatanya, kalau dia fasik betul kenapa tidak mabuk sama perempuan sama dia meraih? tapi tidak mabuk akhirnya kombinasi mabuk sama perempuan dia meraih? dia meraih? dia meraih? kalau fasik betul, ngapain mabuk depan nabi? kan biasa main perempuan atau apa? tidak dia tapi tidak mabuk dia meraih tapi aku paling menganggap mulanya orang-orang yang sangat menghukumi nabi itu senang mabuk tidak mabuk itu tidak hasil nabi sebagai imam, tidak mabuk itu tidak hasil ya tidak mabuk itu tidak hasil selamat menikmati